Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Ya, mungkin kalian bisa lihat backgroundnya berbeda Karena studio gue lagi di Renov Atau bisa dikatakan, ya di Renov lah pokoknya Ya disini gue numpang di rumah bokap gue Mungkin satu rumah gue Renov dulu Mungkinnya kita ngungsilah ke rumah bokap Ya disini gue mau ngebahas Joran Galatama Keluaran terbaru dari Daido Tepatnya ini adalah Joran Dewa Galatama DFT Oke bro, ini dia Daido Galatama Nah, disini ada tiga ukuran Tiga ukuran panjang Ada yang 150, 165, dan 180 Saiznya pun lengkap Dari 4 sampai 12 lips sampai 10-20 lips Lengkap Ya, ini adalah Joran Dewa Galatama DFT Berarti levelnya di atas Joran Sakti Kalau Joran Sakti kan di harga 300 ribuan Ini di harga 400 ribuan Dengan spek yang mantul banget Ya, belinya pun ini sudah menggunakan Torai Dan dipadukan dengan RHC Terus dibalut dengan Twist X Carbon Gimana, kurang mantul gimana bro Dan untuk aksesoris yang dipake Ringgannya pake Fuji Alconite Dan real seatnya itu pake Fuji VSS Gila Gila Harganya cuma di 400-500 ribu Oke, gua selamat malam Kita langsung ambil buksinya aja Oh iya Gua pastinya dapet Joran ini dari Daedownya langsung Dan kalau misalnya lu berminat Kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi Untuk link pembeliannya gua bakal taruh disana Nah, disini gua mesti kita perkenalkan aja Bahwa si Galatama Star ini ada dua pilihan Ada yang hollow carbon dan ada yang solid carbon Yang gua bahas ini Yang hollow carbon dulu Solid carbon mungkin lu salah atau tiga hari ke depan Gua bahasnya Ya, ini yang hollow carbonnya dulu bro Yaudah lah, kita langsung unboxing aja Disini kemasannya Lengkap ya, bagus gitu Kayak ada kotak plastik ini Terus dikasih plastik lagi Kita buka aja Seperti ini, kemasannya Galatama Star dari Daedown Jadi kemasannya pun beda ya Sama yang Athena atau yang Super Sonic Atau Trisula Galatama Series nih, beda Ini levelnya adalah Joran Dewa Galatama Dari DFT Ini yang panjang 165 Dan ini yang 150 Ini lengkap 150, 165, 180 Dan untuk lipsnya pun lengkap ya Dari 4, 12 sampai 10, 20 Kita buka yang 180 dulu deh Yang umum orang pakai buat mancing Galatama Itu kan yang panjang 180 Oke, disini untuk kelengkapannya Kita dapat box yang cukup elegan ya Cukup mewah Warna biru, silver Kalau yang solid Ini, gue kasih bocoran aja Kalau yang solid carbon Dia warna Daedownya nih Ini warna kayak semacam gold gitu Tuh, warna gold Ini yang solid carbon Dan yang hollow dia warna silver Cuma itu aja sih bedanya Beda kemasannya Tapi untuk isinya jelas Beda lah Dan list Listnya pun Kalau yang Solid dia warna gold Kalau yang Hollow ini warship Ini nanti Kita bahasnya nanti Satu-satu dulu Oke, disini kita dapat Ya, dapat poj-nya Nah, dapat poj seperti ini Daedown Galata Master Jadi yang lengkap ya Dapat kotak Dapat poj juga Oke Dan ini dia jorannya Ya, semoga disini jelas lah Gue jelasin Warnanya biru bro Ini biru Torai Blanknya dipadukan dengan RHC Atau written hollow carbon Dari Daedo Yang men-stay satu persatu jorannya Biar lebih enak dipakai Backbone-nya dapat Terus dipadukan dengan Twist X Carbon Di-wrap lagi Jadi jorannya biar Lebih kuat Nggak melingkir Ini bro Galata Master Keren ya Ini full eva Ini untuk Lock belakang Atau straggernya Atau stopper Ini bisa dilepas Nah, ini pakai bahan kok Bawahnya Paling bawahnya Pakai bahan kok Ini bisa dilepas Ini bisa dipasang Atau dipakai sih Tinggal seperti ini Nah Ini opasional Tapi untuk pencinggal Latama sih Saran gue Mending pakai aja Saran gue Mending pakai aja bro Ini udah freeze trigger Ini udah freeze trigger ya Atau freeze stoppernya Ini udah Pakat langsung Seperti ini Sudah dikasih hookkeeper Hookkeeper-nya Opasional Bisa dilipat Atau dibuka Oke Luarannya biru Biru Oke deh Kita zoom dulu bro Biar Lu bisa lebih jelas Nontonnya Yuk Oke But paling bawah Dia menggunakan Kork seperti ini Atau gabus Atau kork Kita jemputnya kork Dia dikasih Stopper Dipakai pemberian ini Bisa dilepas Atau dipakai Ini gue pakai aja Kalau untuk mancing galatama Ini joran Di desain khusus Untuk mancing galatama bro Ya Daido emang cukup lama Ini Ngedesain joran ini Di bagian blanknya Karena biar Dapet Di bagian Sensitive-nya Power-nya Backbone-nya Dan lifting power Oke Ini full eva Seperti ini Ya kalau full eva sih Identik dengan joran-joran kolam ya Atau joran-joran turnamen gitu Untuk rear seat Dia menggunakan Fuji 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 VSS Oke Ini levelnya di atas joran sakti Joran Dewa Galatama ini Joran Dewa Galatama TFT Untuk blank Menggunakan torai Dan karbon 30T Return Hollow Carbon Dipadukan dengan twist X carbonnya nih Ini twist X carbonnya Dia kalau dipegang ini kerasa Ulir-ulirnya kerasa Seperti ini bro Seperti ini bro Udah itu Udah Lata Master Disini ada spek Ini warnanya biru Biru-biru navy gitu bro Mungkin kalau di bawah senar matahari Lebih keluar Warnanya Ini ada tulisan Fuji Dan untuk ring guide-nya Dan untuk ring guide-nya Ini pakai ring guide Fuji Fuji Alconite bro Fuji Alconite Ini joinnya Cewek di bawah Dan untuk top section Dia menggunakan hollow carbon Ada juga yang solid carbon Solid carbon nanti kita bahas Ya untuk yang hollow carbon ini Dia listnya warna silver bro Listnya sepertinya nih warna silver Kalau yang solid carbon Dia listnya warna gold Nantilah kita bahas Itu besok Nah listnya sepertinya nih Ini warna silver Kalau yang hollow Bahkan di Return ring-nya pun Disini ada list silver Ini hollow carbon Ya Torai Dipadukan dengan Return hollow carbon-nya Dari Daido Terus pakai twist X carbon Lengkap Blank-nya keren Ring-nya Full Fuji Alconite bro Full Fuji Alconite Oke Ini topnya nih Oke berarti dia Pendapatkan dari jarak dekat Si Galata Master Dari Daido Joran Dewa Galatama DFT Iya ini Mantu banget Ini harga 400-500 ribu Kita dapat full spek Seperti ini Ya Carbon Torai Dipadukan dengan RAC Atau return hollow carbon Terus Di wrap lagi Pakai twist X carbon-nya Dari Daido Dari Fuji Alconite Riosheet-nya Fuji Ini full Eva Ya ini Spesialis buat turnamen Dan dikasih Stopper juga Ada Huki Prajuan Ini lengkap sih Lengkap gila Ya Daido mengklaim Joran ini adalah Joran performance Ya mereka cukup lama Meresech di bagian Blank-nya bro Gimana caranya Blank-nya biar Slim Kuat Terus sensitif Dan pakenya nyaman Ya Ternyata sudah Rilis Daido Galata Master Sekarang kita coba Buka dulu Untuk yang panjang 165 dan 150 Kita timbang bareng Dan kita Ukur juga Ini yang 8-17 lips Dan yang ini Adalah 6-14 lips Nanti kita ukur Bagian belaknya Barang-barang Oke Ini dia Yang 14 Sama aja Cuma beda panjang Doang Dan ini Ya ini Yang 14 lips Nanti lebih kecil Dibanding yang 8-17 Dan yang ini Panjang 150 Kita coba cek Ini yang panjang 150 6-14 lips Oke Kita coba ukur dulu Untuk panjang bagnya Satu persatu Gue lupa Penggaris panjang gue Ketinggalan di studio Dan sudah terkubur Mungkin ya Jadi gue Pakai Garisan pendek aja Ini yang 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 150 cm Untuk panjang Bat Di Aduh Apa gue nih Itu nih Di 36 cm Oke Gue harus Agak Gajeli Disini Oke Ya Kurang lebih Di 36 cm Setengah Untuk panjang Bat Untuk yang Panjang 150 Untuk panjang Yang 168 Disini Panjang Bat Batnya Yaitu 39 cm Setengah Ya Kurang lebih Segituan lah Dan yang Panjang 180 Oke Panjang batunya Di Sebentar Di 40 cm Ya Di 40 cm Untuk yang 180 Panjang Katanya nih Di 40 cm Untuk Berat Kita coba Timang Oke Beratnya Di 109 Gram Cukup Ringan Kalau Tanpa Lebar Di 107 Gram Yang 150 Yang 165 Oke 165 Ini Ada Kayak Semacam Pelindung Ring Guide 122 Kalau Tanpa Lebar Kalau Tanpa Lebar Di 120 Gram Dan Yang Panjang 180 130 Gram Ini Cukup Ringan Sih Kalau Menurut 130 Gram Kalau Tanpa Lebar Di 128 Gram Ya Ini Cukup Ringan Untuk Joran Galatama 8 Sampai 17 Di 130 Gram Cukup Ringan Ya Kita Kan Biasanya Pasaran Atau Standarnya Di 8 17 Panjang 180 Biasanya Pasaran Yang Pake Galatama Itu Untuk Berat 130 Gram Ini Ringan Ringan Ya Untuk Spesifikasinya Di Setiap Joran Ini Berbeda Beda Jadi Gue Bahas Cara Garis Besarnya Aja Ya Diedogalatama Pasar Ini Ada Tiga Ukuran Panjang 150 Centi 165 Dan 180 Dan Untuk Line weight Nya Lengkap Bro Dari 4 Sampai 12 Lip 6 14 7 15 8 17 Dan Itu 10 20 Itu Buat Ikan Ikan Monster Biasanya Dan Untuk Standar Galatama Biasanya Di 7 15 Dan 8 17 Itu Galatama Bawa Atau Galatama Lele Biasanya Untuk Ngancing Galatama Ikan Mas Atau Galapung Di 6 Sampai 14 Lip Kalau Misalnya Ikannya Lebih Kecil Lagi Kalian Bisa Pake Yang 4 Sampai 12 Lip Ya Itu Untuk Spesifikasinya Dan Untuk Fiturnya Tadi Gue Jelasin Dari Awal Bahwa Blanknya Disini Pake Torai Carbon 30T Dipadukan Dengan Return Holo Carbon Dari Daido Terus Dibalut Lagi Dengan Twist X Carbon Dari Daido Untuk Ring Guide Semua Lengkap Pake Fuji Alfonite Dan Untuk Rear Seat Fuji VSS Untuk Handle Dia Pake Full Handle Seperti Ini Full Eva High Density Eva Di Belakang Dia Pake Cork Gabush Cork Seperti Ini Dikasih Jalu Jalunya Model Screw Bisa Dilepas Atau Dipake Dan Ada Juga Disini Coo Keepernya Ini Lengkap Oke Untuk Oh iya Kita coba Hitung Ring Dan Bending Bending Bidikit Ini Yang 8-17 Ya 8-17 Ini Menurut Gue Handlenya Ringan Handling Ringan Joran Ini Pantet Dipanjang Handlenya 40 cm 40 cm Ini 1 2 3 4 5 6 7 7 Ring Full Fuji Ya Ini 8-17 8-17 Medium Action 8-17 Slips Kita Coba Yang 6-14 Slips Ya Ini 6-14 Slips Lebih Lebih Kecil 1 2 3 4 5 6 7-7 7-7 7-7 Slips Lebih Lentur Dan Lebih Ini Juga Satu Karakter Sama Yang 8-17 Cuman Yang 8-17 Power Lebih Besar Ya Untuk Harganya Ini Dibandro Dengan Harga 400 Sampai 500 400 Sampai Ya Ini Recommended Bang Untuk Di Harga Segitu Ini Recommended Bang Dengan Fitur Yang Udah Gue Jelasin Dari Awal Tadi Ya Ini Premium Lebih Premium Dibanding Joran Sakti Atau Sekelas Atena Supersonic Ini Lebih Premium Lagi Bro Soalnya Dari Blank Terus Dari Ringgai Dinggudang Hone Dan Real Seatnya Ini Udah Fuji Jelas Ini Di Atas Atena Supersonic Sama Trisula Galata Master Ini Tersedia Dua Pilihan Mau Yang Hollow Atau Yang Solid Oke Os Kehabisan Lagi Nanti Tinggal Cek Di Kolom Deskripsi Untuk Link Pembelian Oke Semoga Paling Segit Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Referensi Dari Joran Trinal Tumpan Jangan lupa Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih